Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sebagai pegangan Bapak bisa kebet disini tuh coba lihat asyik ya kan bisa dikebet tuh bisa dikebet tuh gitu jadi udah buku-buku beneran kayak buku asli ya kan enggak juga HPnya yang penting HP tapi HP yang jangan yang cuman bisa SMS sama ngomong doang itu nggak bisa yang minimal yang Android lah Android nggak harus yang mahal yang Note 9 nggak harus ya pokoknya yang murah-murahan yang dua jutaan juga bisa bisa download itu ya itu gratis nggak usah bayar jadi kalau rada pelit gitu nggak mau beli yang ini ya udah yang gratis juga nggak papa gitu iya nggak nyindir cuma nuduh ya ya jadi seperti biasa Ustadz Ahmad Sarwat pasti sudah menulis ya pokoknya tema-tema Viki itu pasti Ustadz Sarwat sudah menulis ya buku tentang itu dan bisa di download gratis di rumahviki.com tapi Ustadz saya ingin bertanya kepada Antum terkait tema ini kenapa kita harus mengkaji atau membahas Tentang kodoh sholat ini kenapa Ustadz saya alasannya ya eh sholat itu kan yang pertama kali ditanya itu kita menghadap Allah ya itu pertanyaannya banyak tapi yang nomor satu itu masalah sholat jadi kalau ada sholat-sholat yang tidak dikerjakan yang ditinggalkan itu yang jadi masalah karena nanti hasil dari pertanyaan tentang sholat itu sangat menentukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya jadi amal-amal kita itu semua itu akan dihisap dengan susah atau dengan mudah itu tergantung nilai sholatnya khususnya sholat yang lima waktu ya sholat itu kan yang dasar Nah kalau lima waktunya saja nggak berjalan dengan baik harusnya sehari lima waktu tapi dikerjakannya cuma sewaktu-waktu nah gitu ya sewaktu lagi mau menghadap mertua rajin banget sholatnya sewaktu lagi dipanggil KPK rajin banget gitu ya tapi kalau udah waktu-waktu tertentu gitu lagi meeting lagi macet lagi walimahan itu suka lewat dan lewatnya itu lewat begitu aja nggak pakai diganti dan sebagainya maka ini yang bikin boleh jadi nanti gitu kita masuk neraka tuh bukan karena salah milih presiden bukan itu bisa jadi ya tapi karena nggak sholat gitu sebenarnya ya karena itu yang paling utama kalau salah milih presiden kan bisa jadi ya orang nggak tahu gitu ya wajar-wajar aja tapi kalau nggak sholat itu nggak bisa bilang ya kirain wajib gitu ya kirain nggak wajib gitu nah itu kan bener-bener fatal itu maka kita belajar pada hari ini bicara tentang kewajiban untuk melakukan sholat yang sudah terlewat itu saya kira sama pentingnya dengan belajar sholat itu sendiri itu ya karena realita itu sekarang kan ya umat islam itu memang seperti itu sholatnya bukan lima waktu ya bayangkan tapi sewaktu-waktu itu ya sewaktu ingat aja ya oke ya jadi itulah kenapa kita membahas barusan itu untuk menambah setidaknya itu menambah ya sholat-sholat yang sudah sudah kita lewatkan seperti itu tapi Bustad kalau kita niat kalau kita melewatkan niat biasanya kita sering mengucapkan sholi fardou dhuri misalnya sholi fardou dhuri barokatim kodohan atau adaan ini sebenarnya pengertian kodoh atau ada itu apa nih mungkin Ustaz Haji bisa menjelaskan ya bismillahirrahmanirrahim di dalam bab sholat itu nanti para ulama ahli fikih menyebutkan paling tidak ada tiga istilah yang pertama tadi sudah disebutkan mengenai kodoh kemudian yang kedua ada satu lagi disebut dengan iadah ya tiga istilah ini harus kita kenal satu-satu karena nanti masing-masing beda maknanya dan maksudnya yang pertama kodoh sholat ya kodohan itu maknanya adalah kita mengerjakan sholat tapi tidak tepat di waktunya maksudnya waktunya sudah habis gitu tadi kita sholat maghrib ya waktu sholat maghrib itu kapan dimulai semenjak matahari terbenam sampai nanti megah merahnya hilang ya kurang lebih jam 6 sampai jam 7 lah kalau kita mengerjakannya di waktunya itu namanya adaan tapi kalau keluar dari waktunya udah kebablasan kalau misalkan kelupaan atau ketiduran itu namanya kodohan makanya dalam niat itu biasanya disebutkan tadi usalli fardal maghribi salat haruka atim mustakbilal berarti adaan atau kodohan berarti kalau ada yang bilang adaan dia mengerjakan sholatnya itu di waktunya gitu tapi kalau selesai habis waktunya gitu nah itu namanya kodohan jadi dua istilah ini harus dibedakan mana kodohan mana adaan walaupun nanti kalau pembahasan niat menyebutkan kalimat kodohan dan adaan itu enggak wajib Pak ini harus tahun yang bermata syafi'i kalau mau niat sholat itu minimal ada tiga yang harus terlintas dalam hati catat yang pertama menyebutkan pekerjaannya usalli itu saya sholat yang niat sholat yang kedua menyebutkan fardhu atau sunnah yang ketiga menyebutkan nama-nama sholatnya maghrib atau subuh jadi usalli fardal maghribi itu udah sah cukup seperti ini ada pun penyebutan dua rokaat atau tiga rokaat mustakbilal qiblati menghadap qiblat adaan kodohan tuh sunnah itu tidak wajib imaman makmuman kalau makmuman nanti dalam perjamaah harus disebutkan kalau perjamaah ya kalau perjamaah ya nah berarti kita sudah bisa membedakan antara kodoh dan adaan ya bukan pmp adaan ya dipalem pada ada pmp adaan nah yang ketiga namanya iadah iadah itu kita sebenarnya sudah melakukan sholat tapi kita ulangi sholatnya itu namanya iadah umpama ada orang sholat maghrib tadi dia sendirian karena ketinggalan jamaah misalkan tapi setelah dia menyelesaikan sholat maghrib sendirian ada orang mau sholat mengajak dia untuk sholat berjamaah ya boleh nggak sholat lagi sholat maghrib lagi boleh boleh nah itu statusnya yang dia ulangi itu namanya iadah jadi ada kodoh ada adaan ada juga iadah ini dalam istilah fikih disebutkan seperti itu jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid terus kita pulang jadi imam buat istri itu boleh seperti saya boleh bagi yang punya istri emang punya iya bagiannya pertanyaannya itu gak mencerminkan bentar lagi tak sebentar lagi insyaallah insyaallah sebentar lagi amin amin baik tadi antum sudah menyebutkan tentang kodoh ada dan iadah ya mengertianya dan bagaimana teknisnya kemudian ini sad dalilnya kita kan biasanya sering nyanya dalilnya mana ya kan dalilnya mana pak kalau antum mau ngomong masyarakat itu dalilnya mana nah kita akan tanya masyarakat nih dalilnya apa sad nih sad dalil sholat kodoh ya wajibnya kodoh sholat atau bagaimana itu sad jadi eh dalilnya sih gak menyebut kata kodoh itu enggak tapi yang dilakukan oleh nabi itu ya itulah kodoh ya ada beberapa hadis yang pertama tentang nabi kesiangan sholat subuh ya bersama dengan satu pasukan rombongan gitu jalan di malam hari pulang dari perang khaybar sebenarnya sih nabi itu tidak setuju kalau mereka itu berhenti istirahat karena sudah sebentar lagi subuh ya kan tapi para sahabat bersikeras apalagi ada bilal yang menjamin pokoknya kalau takut kesiangan tenang aja saya gitu kata bilal maka kata nabi ya sudah bilal iklaq lanal layla ya kamu ronda ya jagain kita gitu gak tidur berarti bilal nah bilal gak tidur yang lain semua patir tapi ternyata bilal kesiangan juga hehehe siangan juga jadi akhirnya semua itu pada bangun sudah di bawah sudah matahari terbit nah setelah itu kemudian ya rasulullah mengajak para sahabat untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di bawah terik sinar matahari itu adaan apa kotohan kotohan kenapa? karena sudah lewat sudah lewat sholat subuhnya itu itu kasus yang pertama ketelatan sholat subuh itu kan terjadinya pada tahun ke-7 ya itu perang khaybar kan nah pada tahun ke-5 itu terjadi perang khandak nah ini nabi malah gak sholatnya lebih banyak zuhur asar maghrib dan isya dan pada tengah malam itu ya sudah lewat malam gitu baru ada panggilan di masjid nabawi bilal azan subuh masih lama isya sudah lewat lalu orang-orang pada datang ke masjid ada apa gitu ya ya nabi mengatakan yang siang tadi belum pada zuhur ayo sekarang kita sholat zuhur jam 12 malam lah gitu kira-kira ya kan setelah selesai bilal komat lagi lalu berjamaah juga bersama nabi sholat asar 4 rokaat malam-malam setelah itu bilal komat lagi maghrib 3 rokaat lalu isya 4 rokaat nah jadi ini sholat 4 waktu ya zuhur asar maghrib isya itu dikerjakannya yang 3 itu nggak di waktunya masing-masing zuhur kan harusnya siang sampai apa asar gitu ya asar juga sebelum maghrib dan maghrib juga udah lewat nah itu kotohan bukan adaan jadi dalilnya sudah sangat lengkap dan itu hadisnya bukan hadis sembarangan kalau itu buhori muslim semua jadi kalau dibilang eh tidak ada kotoh sholat kotoh gitu ya keliru karena menggunakan hadis yang memang secara tekstnya itu mengatakan tidak ada kotoh tapi ternyata maknanya bukan itu gara-garanya Aisyah radiyallahu anha haid di bulan ramadhan namanya juga orang haid kan nggak boleh sholat nggak boleh puasa nggak cuman gimana cara menggantinya nah orang-orang bertanya kepada Aisyah nih para wanita Aisyah juga belum bisa jawab waktu itu nanya kepada nabi setelah nabi kasih jawaban Aisyah menyampaikan kembali kepada para wanita sahabiyah nah bunyinya itu kunna nu'maru biqada is sawmi wala nu'maru biqada is sholati kita ini perempuan yang haid di bulan ramadhan kan nggak nggak boleh puasa dan sholat ya nu'maru biqada is sawmi kita diperintah untuk mengkodok puasa nah ini dia nih terusannya wala nu'maru biqada is sholati dan tidak diperintah untuk mengkodok sholat nafas bagian itu pak dipotong gitu dipotong dijadikan dalil tuh kan nggak ada kodok sholat itu padahal sebenarnya itu konteksnya perempuan yang haid di bulan ramadhan tidak boleh puasa tidak boleh sholat ya tapi harus diganti yang diganti itu puasanya apa sholatnya atau dua-duanya itu salah satunya nah disitu sebenarnya konteksnya nabi mengatakan yang diganti itu puasanya kalau sholatnya nggak usah diganti eh ternyata dalil itu dijadikan dalil umum tidak ada kodok-kodokan ya emang kalau kodok-kodokan nggak ada kodok beneran iya kodok beneran maka disitulah sebenarnya istidlalnya itu kadang-kadang suka dipelintir-pelintir padahal aslinya empat mazhab ya empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali semuanya mengatakan bahwa sholat yang sudah terlewat walaupun sudah 20 tahun itu wajib untuk dikodok nggak usah jauh-jauh deh Abdul Somad aja bilang begitu kok gitu ya iya oke Ustadz Abu Somad bilang kodoh sholat iya soalnya dulu Ustadz Abu Somad bilang kalau aku nggak percaya ada kodoh sholat lihat tuh tulis kodoh sarwat terus di google kodoh sarwat itu ada sekarang saya harus balas ya Ustadz Ajib ya tadi kan kodoh sholat memang ada dalil nah sekarang pertanyaannya apa saja nih ibadah yang boleh dikodok selain ternyata sholat Ustadz Ajib bisa menjelaskan iya jadi kalau kita tadi sudah bicara tentang kodoh sholat itu hukumnya wajib dan apa saja ini ibadah yang bisa dikodok tentu saja tadi salah satunya adalah sholat lima waktu dan kemudian nanti ada para ulama sebagian dari ulama menyebutkan sholat sunnah juga ada yang dibolehkan untuk dikodok seperti sholat qobliyah itu boleh dikodok? boleh bahkan dalam matah syafi'i sangat dianjurkan oleh al-imam annawawi rahimahullah jadi selain sholat lima waktu kita boleh mengkodok sholat sunnah qobliyah atau ba'diah dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ya kemudian ada lagi selain sholat sunnah ibadah yang lain ya misalkan seperti ibadah kurban itu juga bisa misalkan kita mau kurban tidak bisa di hari apa namanya idul adha di hari tasriknya juga tidak bisa misalkan sudah kebablasan sudah habis waktunya itu ada sebagian ulama mengatakan boleh dia kurban setelah habis waktunya tapi niatnya adalah kodohan nah itu diantara ibadah-ibadah yang dibolehkan oleh para ulama selebihnya itu tidak boleh puasa ya puasa ya termasuk ibadah puasa juga boleh ya tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Sarla dan termasuk puasa sunnah juga mungkin ya puasa sunnah seperti apa itu ya puasa sunnah senen kemis atau puasa apa ya puasa sunnah senen kemis gak ada kodoh kalau lewat senen ya kalau mau puasa selasa bisa tapi itu bukan puasa senen namanya puasa selasa itu tadi ibadah-ibadah yang bisa dikodoh ya sholat jumat gak bisa sholat jumat ya nah sekarang saya mau tanya asad ibadah apa aja yang gak bisa dikodoh oh gitu silahkan ya sholat jumat tuh gak boleh dikodoh misalnya kita datang ke masjid udah telat pas nyampe orang udah bubar nah itu kita gak bisa mengkodoh sholat jumat kita itu gak bisa yang ada ya kita sholat zuhur balik lagi kecuali kalau yang pinter ya minggu lalu kan kita ngomongin disini tuh betul ada masjid yang bikin jumatannya jam 1 siang tapi itu bukan kodoh namanya ya sholat jumatnya emang rada mundur gitu aja tapi kalau kodoh itu kan maksudnya apa dia belum melakukannya dan sudah lewat waktunya nah sebenarnya sholat jumatnya sih kalau waktunya masih ada karena sholat jumat itu sama dengan sholat zuhur waktunya sampai asar cuman kebanyakan orang melaksanakannya kan harus berjamaah nah kalau udah jam 1 udah gak ada lagi masjid yang masih menyelenggarakan ya nah kalau udah begitu kan berarti kita gak dapat kesempatan untuk melakukan sholat jumat itu berarti sholat jumat itu tidak bisa di tidak bisa dikodoh gitu ya beberapa sholat tadi disebutkan gak bisa dikodoh misalnya nih kita sholat tahiyatul masjid gitu itu bisa dikodoh mbak tadi lupa belum tahiyatul masjid ini udah gak pulang tahiyatul masjid udah ngapain udah lewat gitu loh eventnya udah bukan itu lagi gitu ya tapi kalau kayak misalnya tadi disebutkan sholat sunnah fajar yang orang banyak bingung tuh ya sholat sunnah fajar sama kobliyah subuh bedanya apa yang gak ada bedanya fajar sama subuh kan itu itu juga kobliyah fajar eh kobliyah subuh dengan sunnah fajar ya itu itu juga gitu nah itu pernah rasulullah menggantinya sesudah itu setelah sholat subuh gitu ya walaupun sebenernya waktu subuh itu kalau udah selesai sholat subuh kan terlarang tapi tidak mengapa jadi ada beberapa jenis sholat ya yang tidak bisa dikodoh dalam arti karena momennya sudah sudah lewat misalnya ada juga yang menyebutkan begini eh kan lebaran tuh suka agak beda-beda ya ada yang lebarannya selasa ada yang lebarannya rabu gitu nah orang yang lebarannya selasa maksudnya dia mengakui bahwa selasa itu adalah tanggal 10 Zulhijjah tapi gak ada orang sholat pada tanggal selasa itu dia gak menemukan lah di daerahnya ada orang sholat id karena rata-rata orang mengakui sholat id itu baru besok gitu nah itu ketika dia ikut sholat besoknya itu bukan kodoh sebenernya bukan kodoh kenapa? karena yang namanya sholat idul fitri dan idul dahi itu adanya ya pada hari haknya itu kalau hari haknya sudah lewat ya ada yang menyebutkan katanya ada hadis bahwa nabi pernah melakukannya tetapi sebenarnya hadis itu bermasalah sehingga tidak bisa dipastikan bahwa beliau pernah melakukan seperti ini terus yang mengkodoh sholat ini siapa? yang bisa mengkodoh sholat ini apakah ada tentuannya? maksudnya yang bisa itu gimana? orang-orang yang mengkodoh sholat ini maksudnya apakah ada semua orang itu bisa mengkodoh atau ada kriteria tertentu? ya yang mengkodoh itu jadi begini kalau dia masih punya istilahnya kewajiban untuk melakukan sholat itu maka dia masih di atas pundaknya itu masih ada masih ada tanggungan dia harus mengerjakannya mengkodoh itu ya jadi kodoh itu ada yang hukumnya wajib nanti ya ada juga yang hukumnya sunnah nah tadi dikatakan kita udah sholat jamaah tapi kok ada orang yang datang belakangan dan mau sholat sendirian lalu nabi bilang bersedekah saja sama dia nah kan kita sholat lagi itu nah itu kalau kita sholat lagi jatohnya kan gak wajib jatohnya itu sunnah gitu nah itu kita melakukan sesuatu yang sebenarnya gak wajib dasarnya memang sudah begur wajibannya gitu Ustaz Ajib nih saya ingin bertanya sama Ustaz Ajib apakah mengkodoh sholat itu hanya untuk orang yang kudur saja? atau bagaimana? iya ini menarik sekali ya mengenai pembahasan kodoh sholat karena ada sebagian golongan yang menganggap kodoh sholat itu tidak ada itu ada dengan alasan yang dikodoh itu sebenarnya yang ada kudur saja karena dalam hadis yang disebutkan manasya sholatan barang siapa yang lupa atau dalam hadis lain menamaan sholatin siapa yang ketiduran itu maka sholatlah ketika dia ingat nah gara-gara hadis ini jamaah sekalian ada sebagian golongan yang mengatakan kodoh sholat itu kalau ada kudur saja karena ketiduran sama lupa saja tapi kalau sengaja meninggalkan sholat siapa di sini yang sering sengaja tidak sholat ini banyak ya yang tidak di sini lah di luar sana itu kata mereka tidak perlu kodoh karena hadisnya tidak menyebutkan siapa yang sengaja meninggalkan sholat nah ada yang seperti itu padahal ini ya tolong disatat di dalam kitab al-majmu' syarhul muhadab mumpung saya ingat ya jilid 3 halaman 71 pojok kanan bawah pojoknya nggak tahu saya karena saya pakai maktabah samilah nggak ada pojok-pocokan nggak ada lembaran kanan kata imam nawa begini ya Ustadz Kalim ajma'al ulama' alladhina yu'taddu bihim ala anna man taruka sholatan amdan lazimahu kotouha kata imam nawawi ajma'a setelah sepakat atau setelah terjadi ijma' para ulama' apa ala anna man taruka sholatan amdan barang siapa yang meninggalkan sholat amdan karena sengaja fa'alaihi al-qodok atau lazimahu kotouha wajib mengkotoknya beliau mengatakan amdan disini dan itu sudah terjadi ijma' betul tadi yang dikatakan Ustadz Sarwat memang sudah sepakat itu mengatap hanafi maliki syafi'i hambali ditekaskan oleh imam nawawi dalam kitab al-majmu' itu jadi mau dia ketinggalan karena uzur meninggalkan sholat karena uzur atau tidak karena uzur tetap wajib mengkotok sholat harus itu jadi intinya mau uzur mau sengaja tetap wajib mengkotok tapi ada satu ulama' yang mengatakan kalau tanpa uzur itu tidak usah kotok kata imam nawawi wakho lafahun abu muhammad ali ibn hazm ibn hazm ibn hazm itu adalah salah satu ulama' dari kalangan yang punya kitab yang mengatakan kalau ada orang dia nggak sholat sengaja ninggalin sholat dulu waktu SMP waktu SMA memang sengaja nggak sholat gitu ya itu kalau dia taubat itu nggak usah dikotok kata imam ibn hazm tapi kata imam nawawi ibn hazm ini la yuqtad du indana pendapatnya nggak nggak kita anggap biarin lah biarin lah istilahnya gitu ya karena ini empat madem sepakat sudah sepakat ya padahal ibn hazm ulama' ulama' tapi pendapatnya itu syad istilahnya tidak dianggap iya kalau usah-usah level kita mungkin nggak dianggap iya bahkan nanti ada yang mengatakan katanya ibn hazm itu tidak usah koto tapi ternyata kalau kita cek pak di dalam kitab syarah al-undah imam ibn hazm juga ternyata seperti empat madhab harus wajib koto mau dia uzur atau tidak uzur harus dikoto itu ada di dalam kitab syarah al-undah oke jadi intinya harus kodoh ya maupun udur ataupun sengaja itu harus kodoh shalat Ustaz sebenarnya sih apa organisinya kita mau kodoh shalat ya Ustaz kan itu sudah terlewat ya nah jadi sebenarnya kenapa kita harus mengkodoh shalat Ustaz mungkin Anda bisa menjelaskan Ustaz ya sebenarnya sederhananya begini begitu kita masuk usia balik kalau yang laki-laki itu keluar mani kalau yang perempuan itu haid maka day by day hari per hari kita itu akan di screening akan dihisap ya sehari lima waktunya itu absensinya itu banyak bolosnya apa enggak gitu ya nah itu nanti yang menentukan kita masuk surga atau masuk raka itu disitu pertama ya kalau misalnya banyak bolongnya ya nah sementara waktunya udah lewat gitu kan berarti udah pasti masuk terlaka dong padahal kan kita masih hidup di dunia ya kan bagaimana dengan nasib kita ke depan nah kalau pakai pendapat yang tadi itu yang Ibnu Hazem ya taubat aja asalkan udah taubat berarti udah enggak perlu bayar lagi tapi kalau menurut seluruh ulama gitu ya taubat iya tapi utang tetep bayar kenapa ya ibaratnya saya punya utang sama antum nih duit 10 juta gitu ya nah walaupun misalnya saya lebaran itu datang minta maaf saya enggak bisa bilang maaf lahir batin ya kalau bisa utang lunas gitu hehehe nah antum akan jawab sama-sama juga mohon maaf lahir batin tapi utang tetep gitu kenapa ya masalahnya salah dan sebagainya itu satu hal tapi hutang itu hal yang lain nah kita ini sudah janji sama Allah ketika kita menjadi muslim kita akan melaksanakan sholat 5 waktu itu udah janji kita ya kan nah oleh karena itu janji kita itu enggak boleh kita ingkari enggak boleh kita pungkiri apalagi kita apa namanya kita tinggalkan maka itu menjadi catatan noktah merah dalam kehidupan kita nah tapi kan udah lewat waktunya gimana dong apakah cukup dengan taubat saja jawabannya enggak istighfar saja jawabannya enggak ya bayarlah nah dari mana petunjuk ini kita ketemukan dari ya cara Rasulullah SAW kan beliau yang menyebutkan sholat sholat lah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya ketika nabi kelewat enggak sholat apa yang beliau lakukan beliau menggantinya ya kan nah oleh karena itu kalau ada orang enggak sholat kemudian dia enggak menggantinya ini sama aja dia tarkus sholat meninggalkan kewajiban yang paling dasar nah di akhirat nanti hisapnya udah ketahuan dia meninggalkan sholat padahal sholat lima waktu itu nilainya tinggi banget ibaratnya kurs itu dollar pak gitu ya tinggi banget gitu nah sehingga kalau sampai ada satu saja sholat yang enggak kita kerjakan sampai kita bawa mati dosanya itu wah itu perkara jadi panjang di akhirat mungkin kita pikir ah biasa-biasa aja udah perbanyak aja zikir banyakin bagi anak yatim dan sebagainya enggak 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 ya zikir berpahala bagi anak yatim juga berpahala ya istighfar-istighfar itu berpahala tapi levelnya enggak sama bobotnya dengan sholat lima waktu itu jauh berbeda jauh berbeda bobot sholat lima waktu itu dia adalah rukun islam rukun islam yang sesudah syahadat langsung sholat gitu ya dan itu yang akan dihisap pertama kali jadi kita nggak bisa bilang di akhirat nanti sama malaikat ya emang sih saya waktu itu mohon maaf nih malaikat hilaf gitu ya tapi udah saya ganti sih kan saya sering tasbih gitu subhanallah 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 itu itu nggak nggak matching nggak nendang gitu nggak ngefek gitu sebenernya kita nantan dulu sejenak subhanallah 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 atau yang mengharuskan atau yang menyebabkan orang-orang itu mengkoda sholat itu apa saja yang harus dilakukan gitu nah betul penyebabnya ya iya penyebab seorang itu kok bisa terlewat sholat sehingga harus mengkoda itu apa saja ya diantaranya kalau yang disebutkan di dalam sebuah hadis tadi karena pertama ketidurannya orang yang ketiduran itu kan nggak tahu waktu sholat tiba-tiba bangun waktu sholat udah habis nah orang yang seperti ini karena dia ketiduran maka dia wajib mengkodok sholatnya makanya dalam hadisnya kan disebutkan menamaan sholatin fal yusalliha idha taqorha siapa yang ketiduran nggak sholat ketiduran kemudian dia sholatnya itu ketika bangun dari tidurnya ketika ingat ini salah satu penyebabnya karena ketiduran yang kedua ada juga karena lupa misalkan lupa emang man nasya sholatan fal yusalliha idha taqorha ini lupa ini seperti apa lupanya lupa kok lupa sholat mungkin kejadian juga ya diantara kita ya mungkin saking sibuknya kerja biasanya sholat jamaah terus di masjid biasanya tiba-tiba suatu hari mungkin dia ikut rapat lah atau ya sibuk rapat sibuk kerja sampai dia nanti ajalah sholatnya nah dia menganggap setelah nanti-nanti itu menganggap sholatnya itu udah dia kerjakan padahal belum berarti kan dia lupa ini sampai habis waktunya baru ingat ya Allah saya tadi belum belum sholat ini karena lupa karena lupa maka dia wajib mengkodok sholatnya juga ada juga nanti selain karena ketiduran dan lupa oh iya tadi disebutkan dalam hadis Nabi tidak sholat itu karena dalam peperangan dalam peperangan kondak tadi ya perang kondak sampai 4 sholat itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sampai Nabi melaknat ya sholat na'al yahud sholat na'al yahud orang-orang kafir itu telah menyebutkan kita dengan peperangan yaitu Nabi sampai tidak sholat duhur asar maghrib dan isya 4 sholat ditinggalkan hadis riwat imam tirmidi dan nasai tapi kata imam nawawi itu hadisnya mungkote hadisnya itu da'if tapi kata sya'albani itu hadisnya shohi ada masalah tentang status hadis yang jelas tadi Nabi meninggalkan sholat itu karena peperangan ya udhur karena peperangan saya kira itu paling tidak itu karena dia lupa kemudian ketiduran dan karena peperangan itu mungkin penyebab seorang itu melewatkan sholatnya dan mengkodohnya tentu saja nanti tambah satu lagi ya karena sengaja juga harus kodoh ini udhur saja disuruh kodoh apalagi sengaja ya itu harus lebih dikodoh istilahnya tapi begini Sada kan banyak diantara kita umat Indonesia itu seperti Sada Nabi bilang di awal itu banyak yang sholatnya itu apa Sada? sewaktu-waktu banyak yang terlewatkan dalam hidup kita itu kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dan sudah menunggu Sada ini bagaimana Sada mengkodoh sholat-sholat kita yang banyak itu yang sudah terlewat Sada? mungkin itu punya nasihat buat kita dan bagaimana teknisnya Sada? yang namanya kodoh itu kan mengganti mengganti yang sekiranya belum dilakukan nah dalam hal ini memang ada dua nih ekstrim ekstrim pertama ya dia nggak merasa terlalu banyak yang dia tinggalkan jadi dia ganti sekenaknya aja tapi ada juga ekstrim yang disebelah sononya dia was-was terus sebenarnya dia udah sholat tapi dia takut sholatnya nggak diterima maka dia kodoh terus setiap hari gitu nah ini dua-duanya kurang tepat gitu yang tepat itu adalah mengganti sesuai dengan yang dia yakin dia nggak kerjakan nah tapi memang masalahnya kan begini tadi kan udah lama ya sekarang usia udah menjelang 50 tahun ada yang udah 60 tahun padahal nggak sholatnya dulu waktu masih remaja masih SMP masih SMA tahu udah tuh berapa jumlahnya gitu ya nah ini kan yang rada ribet sebenarnya sih kalau catetannya ada cuma sama malaikat iya kan kita nggak bisa nanya malaikat kasih bocoran kek gimana gitu kan nggak ada makanya disitulah fungsinya ketika asar dari Omar ibn Khattab r.a hasibu anfusakum qabla an uhasabu hitung-hitunglah apa itu ya dosa dan pahala kita sebelum nanti kita dihisap jadi ada istilah ngetrend ngetrend sekarang itu namanya muhasabah ya kan muhasabah muhasabah itu artinya apa ya kita menghitung-hitung evaluasi cuman masalahnya begini karena nggak belajar fikir secara benar yang dihitung tuh yang nggak penting ya kan waduh saya ya maksudnya nggak penting tuh waduh saya kurang sopan gitu gitu waduh saya kurang khusuk gitu yang di yang dia muhasabah itu tidak khusuknya sholat ya sholat sih memang harus khusuk tapi itu nggak merusak nggak membuat sholatnya jadi batal gitu loh tapi dia nangis-nangis kenapa pak nangis-nangis saya tuh kalau sholat sering kali tidak khusuk katanya gitu ya cuman nggak khusuk aja pakai nangis-nangis segala yang ditangisin tuh no berapa kali kagak sholat gitu ah kalau itu bukannya zikir aja bisa nah itu dia masalahnya ya dikit-dikit zikir dikit-dikit zikir padahal itu yang harus jadi dimuhasabahi berapa jumlah sholat yang anda terlewat makanya kalau udah yang namanya ngitung-ngitung diri pak itu nggak usah rame-rame di masjid gitu yuk kita rame-rame menghitung-hitung orang dia sendiri ya kan mendingan dia hitung-hitung aja sendiri di rumah jadi gini tuh kira-kira waktu dulu kagak sholat itu ya itu selama berapa tahun gitu kira-kira nggak sholatnya ya nggak sampai setahun sih karena dalam perjalanan itu ada sholat yang bolong satu bolong dua bolong tiga gitu kan nah itu pak namanya juga muhasabah dikira-kira kalau orang bank itu appraisal nah gitu di appraisal ditaksir jadi antum mau apa namanya mau pinjem duit ke bank kan harus ada agunan tuh misalnya rumah gitu kan nah jaminan nah nanti pihak bank akan datang untuk melakukan apa penaksiran ini kira-kira harga rumah antumnya kira-kira di pasaran berapa nih ya periksa lokasinya NJOP nya apa segala macem ditaksir oh segini walaupun harga rumah itu tidak belum tentu segitu banget gitu ya tapi kira-kira yang yang mendekati lah begitu kan nah kita tuh muhasabah artinya kita melakukan penaksiran ini kira-kira dengan kondisi jaman muda saya begini nih ini jatuh-jatuhnya kira-kira berapa banyak nih hutang kita gitu ya kan nah dari situ pak kita kunci angkanya ya misalnya anggaplah total nih kagak sholatnya kalau kita kumpulin semua kira-kira setahun lah kagak sholat misalnya gitu ya badung banget emang setahun kagak sholat gitu ya kalau di zaman nabi nggak ada orang kayak gitu boro-boro di setahun kagak sholat orang diadat nggak kemasjid aja mau dibakar ya kan rumahnya gitu nah di zaman sahabat kabi-in dan semuanya nggak ada ya orang kita-kita aja nih sekarang ngakunya islam tapi jarang-jarang sholat itu kalau dipadetin dalam seumur hidup kira-kira ada setahun kali itu begitu nah kalau udah ketemu angkanya setahun tuh kan berapa hari 365 hari kali 5 waktu nah mulai lakukan apa namanya pembayaran secara dicicil nah pelunasan kredit itu dicicil gitu pak nyicilnya itu macam-macam caranya kalau yang biasa nih orang-orang tua kita dulu guru-guru kita bilang nah pokoknya tiap abis sholat 5 waktu kerjain lagi satu kali abis zuhur sholat zuhur abis asar sholat asar abis maghrib sholat maghrib gitu setahun itu kebayar deh tuh setahun juga berarti kan nah cuman masalahnya begini waktu rasulullah itu mengganti sholat beliau zuhur asar maghrib isya itu itu ternyata menggantinya bukan besok pada waktu zuhur bukan besok asar maghrib atau isya juga waktu ketinggalan sholat subuh itu gantinya bukan nunggu besok pas waktu sholat subuh enggak sesegera mungkin karena bunyi hadisnya kan fel yusalliha fel yusalliha itu maksudnya ya segera segera dikerjakan karena kan kita juga nggak tahu ya umur kita itu mau sampai kapan gitu jadi kalau bayar buat setahun dibayarnya setahun juga itu kelamaan gitu karena masih ada beban jadi kalau bisa sih dipercepat aja toh kita waktu bayar tuh pak ya bacaannya juga nggak harus yang baca Yasin gitu baca Alba Koroh nggak usah ya ayat-ayat gacoan aja lah kuliah pulhu kuliah pulhu gitu kan sehingga dalam sehari mungkin kita bisa ngebayar tuh bukan cuman lima waktu ya bisa sepuluh bisa lima belas bisa dua puluh dan sebagainya semampu yang bisa kita kerjakan di hari itu kita hajar gitu ya nanti mungkin kalau besok waduh nggak sempet nih kodok udah nah makanya yang penting juga itu pak punya catatan daftar absen list gitu ya begitu udah kita bayar contreng 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 gitu pak ya istilahnya kita paraflah ini nanti buat bukti nih bahwa saya udah bayar sekian jangan sampai udah kita banyak bayar udah sampai berapa ya nah itu kan ngulang lagi dari awal ya kan maka ini teknis aja sih biar waktu kita membayar itu kita juga punya catatan sudah sampai mana nah kalau emang rajin pak daripada nih misalnya kita lagi oh gitu ya daripada di masjid kita cuman ngobrol selfie selfie gitu kan kita sholat aja gitu yang banyak sesuai dengan jumlah itu dan nggak harus di masjid haram juga sih di rumah juga jadi pada hari sabtu minggu bengong gak kagak ngapain gitu kan ya udah sholat aja yang banyak iya artinya dibanyakin sholat paling bini kita yang bingung ya udah mau nanti kali ya lu banyak sholat dulu mau mati aku ya dulu gitu istilahnya gitu iya nggak apa-apa emang kita takut mati kan masalahnya gitu iya nah bisa jadi yang harusnya apa enggak sholat setahun itu ternyata dalam waktu sebulan pun bisa lunas itu ya kan usahakan dalam waktu sebulan itu kalau bisa jangan mati dulu gitu loh usahakan nanti kalau misalnya udah selesai ini udah dibayar semua ya mau mati mati dah gitu ya tapi itu sebelum lunas tuh jangan mati dulu kalau bisa gitu nah itu kan makanya kata Israel cepetan kumuh ya makanya dibayar secepatnya begitu dan tidak harus sesuai dengan waktunya misalnya gini nih Pak Nikita habis eh habis subuhnya ya udah matahari terbit kan udah boleh tuh shalat duha gitu ya nah boleh juga kita shalat zuhur patrokaat gitu kan boleh juga shalat maghrib tiga rokaat maghrib waktu duha ya kan kodoh ya kan kan kodoh ya kodoh-kodoh bisa aja bisa diatur begitu paling orang cuman ngeliat luar biasa gara-gara pengajian malam kamis jadi rajin shalatnya gitu iya kan orang kan husnuzon ngeliat kita shalat melulu gitu ya aku udah mau ngabisin apa gimana padahal kodoh padahal kodoh gitu tapi hati-hati juga dengan catatan itu itu juga naroknya enggak boleh celektek kan Pak ntar dilihat sama anak kita tuh unyok banget dosanya itu simpen juga di laci kayak dimana biar jangan membarangkan itu ntar anak yang niru iya oke pertanyaan berikutnya itu boleh enggak kalau shalat duha itu berjamaah nah saya Pak shalat duha ya kalau di kasusnya nabi itu karena istilahnya pelewatannya tuh pas lagi rame-rame ya ya ngantinya berjamaah kan Bilal disuruh azan dulu itu Bilal tuh kan serba susah itu orang matahari udah tinggi disuruh azan gitu kan agak enak suaranya ya kan apalagi pas bagian assolatu khayur minan naum itu enggak enak banget palsu suaranya ya kan istilah kata kalau matahari nggak bisa ngomong apaan lu naum-naum kesiangan juga lu ya enggak enak banget tapi karena nabi suruh ya udah azan paling palsnya Bilal kapan ya itu pada saat itu soalnya kan dia bilang serahin saya begitu dia ngomong ternyata dia ketiduran juga tapi kemudian Rasulullah mengimami berjamaah jadi kalau emang istilahnya eh enggak shalatnya itu gara-gara waknya waktu itu lagi rame-rame ya gantinya boleh itu rame-rame begitu juga yang mengganti shalat zuhur asar maghrib isya itu ya kan itu di Masjid Nabawi itu bersama Rasulullah berjamaah boleh gitu tapi jangan pamer uh utang berapa gue setahun dua doang dua tahun ya jangan bangga begitu jangan bangga boleh berjamaah tapi jangan buat ajang pamer gitu ya istilahnya pamer dosa sekarang saya mau pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya kejam maaf Ustaz Ajib nih boleh tidak mengkodok shalat bagi orang sudah meninggal nah biasanya kan di kita itu ada misalnya itu apa ya Biar vidyah ya dipertahankan juga Ustaz ya kalau tadi kan kita bicara kodok shalat bagi orang masih hidup ya kita mengkodok diri sendiri kalau ini bagaimana kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia entah orang tua bapak atau ibu atau siapalah ya itu mereka pernah meninggalkan shalat dan belum sempat terbayarkan belum dikodok sebagai anak atau keluarganya apakah dia boleh mengkodokkan shalatnya orang tuanya itu kalau mengikuti pendapat jumur ulama mayoritas ulama empat mata mengatakan itu tidak boleh mengkodok shalat untuk mayid atau jenazah itu tidak boleh ya catatnya tidak boleh tapi nanti ada sebagian ulama yang menggantinya dengan cara membayar vidyah makanya Imam Nawawi itu di dalam al-majumunnya menyebutkan kalau ada orang yang mati meninggalkan shalat itu walinya tidak boleh mengkodokkannya boleh memberi vidyah membayarkan vidyah untuk shalatnya orang yang meninggal dunia tadi tapi itu pendapat shalat sebagian ulama dari kalangan mata syafi'i misalkan Imam al-baghawi kemudian Imam as-subki itu termasuk ulama syafi'i yang mempraktekannya bahkan ada keluarganya meninggal Imam subki itu membayar vidyah satu mod itu membayar vidyah untuk satu shalat yang ditinggalkan oleh keluarganya ada mod untuk satu shalat-shalat yang ditinggalkan satu mod dan itu pendapat minor kebanyakan para ulama malah menganjurkan tidak usah tidak usah dikodok dan tidak usah juga membayar vidyah tapi kalau ada seandainya di masyarakat yang bayar vidyah itu yaitu bisa benarkan berdasarkan aktif dari Imam as-subki dan Imam al-baghawi Allah Allah jadi intinya sebagian jumur ulama mengatakan tidak boleh kodok tetapi ada sebagian kecil ulama mengatakan boleh tidak mengkodok tapi boleh dengan memberikan vidyah yaitu satu umur peras ya setemun peras untuk satu kali shalat ya kan biasanya tuh orang kalau meninggal tuh ya sakit dulu ya nah selama sakit tuh kan bisa jadi dia nggak shalat ya kan itu sama keluarganya dihitung tuh dari sejak dia sakit kagak shalat sampai akhirnya meninggal tuh berapa hari taruh dah misalnya seminggu gitu kan nah seminggu itu kan berarti lima kali tujuh berarti tiga lima gitu ya mungkin juga sakitnya di bulan Ramadan yang juga dia nggak puasa dan belum sempat ganti nah itu disamakan satu kali shalat yang dia tinggalkan setara dengan satu hari puasa yang dia tinggalkan itu kias ya mengkias antara shalat dengan puasa kalau puasa itu dalil untuk bayar vidyahnya kan memang disebutkan eksplisit di Quran wa'alalladhina yutikunahu vidyatun to'amu miskin nah kalau shalat mata'an shalatin gitu ya itu nggak ada ayat Quran yang menyebutkan begitu nggak ada hadis yang menyebutkan begitu padahal orang itu wajib shalat apapun kejadiannya orang yang gugur kewajiban shalatnya cuma empat belum balil ya atau dia orang kafir atau dia orang gila atau dia perempuan yang lagi haid atau nifas di luar itu itu semua shalat itu wajib bahkan orang yang lagi tidur juga wajib mengerjakan shalat orang lagi sakit wajib juga kan jadi orang yang dalam kondisi di luar dari empat itu kan wajib nah ketika dia sakit kok nggak shalat harusnya dia ganti tapi dia bukannya ganti malah mati gitu nah ketika dia mati kan kewajiban shalatnya masih belum terbayarkan cuman bagaimana cara bayarnya apakah keluarganya mensholatkan nah itu nggak ada ayat atau hadisnya eh adanya puasa ya kalau ada orang punya kewajiban puasa di Ramadan tapi dia sakit dan sebagainya dan tidak bisa membayarkannya sampai akhirnya dia malah meninggal itu ada hadis sahih Bukhari ya soma'anhu wali yuhu keluarganya berpuasa untuk ya gitu itu hadisnya sahih Bukhari maka nanti sebagai ulama ada yang keluarganya yang pada puasa buat puasain bapaknya cuman kata Imam Nawawi tadi hadis sahih itu sudah mansuk dengan adanya turun ayat wa'alillazina yutifunahu vidyatun jadi keluarganya puasa memuasain buat orang tuanya gitu ya walaupun hadisnya sahih ya tapi sudah dinasak dengan turunnya Quran yang isinya nggak usah puasa tapi vidyah aja nah itu berdua ya itu di kias dengan shalat gitu tadinya shalat saja untuk orang tuanya dalionya dari kias shalat tapi gara-gara shalatnya saja sudah dinaseh akhirnya ya bayar vidyah lah gitu nyambung nggak tuh kira-kira urutannya nyambung kayaknya puyak juga tuh dengerin ya jadi intinya kenapa ada sebagian yang mengatakan vidyah untuk shalat untuk shalat yang ditinggalkan oleh ma'id kias pada puasa itu intinya tadi eh apa namanya ulama al-baghawi ya berasuki-suki gitu ya dalam dipraktekan sama buatnya ya di dalam mat syafi'i ya iya eh pak jamaah saya memberikan kekuatan untuk para jamaah semua eh apabila ada pertanyaan seputar tema kita ini silahkan untuk pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa teman-teman yang sering menanyakan ke saya tentang kalau dia di perjalanan pulang kantor nanggung Hai apakah boleh kodok atau enggak Oke jadi gini Pak boleh kodok apa enggak tuh pertanyaannya mungkin keliru ya kalau kodok tuh wajib gitu cuman pertanyaan gini boleh kagak shalat nggak gitu loh ya boleh ninggalin shalat nggak ntar saya kodok aja gitu pertanyaannya jangan boleh kodok apa enggak boleh nggak ninggalin shalat ya kan kan ninggalin tuh ntar saya kodok gitu jawabannya nggak boleh gitu kenapa karena kodok itu harus ada uzurnya uzurnya tadi lupa uzurnya tadi perang uzurnya tadi ketijuran gitu kan tapi kalau nggak ada uzurnya semata-mata oga'ah gitu ntar kodok aja itu haram bukan haram kodoknya haram meninggalkan shalatnya iya jadi tapi kalau bego goblok agak ngerti agama gitu kan atau dapat info yang keliru-keliru gitu kan yah kirain boleh ninggalin shalat gitu kan baru sadarnya sekarang wajib kodok nggak wajib gitu loh jadi kodoknya itu wajib bukan boleh kodok apa enggak pertanyaannya harus dipenerin dulu boleh nggak ninggalin shalat tanpa uzur sari jawabannya nggak boleh tapi kalau keterlanjuran gimana karena kagak ngerti ya wajib kodok gitu ya kan alurnya begitu gitu jadi bukan kan bisa kodok santai aja nggak bisa begitu santai-santai mati belum sempet kodok ya kan gitu jadi pulang kantor boleh nggak kodok nggak boleh gitu harus shalat pada waktunya ya kan kalaupun macet ya minggir Pak kalau lagi macet itu gimana caranya biar nggak macet gampang minggir aja begitu kita minggir enggak ada macet gitu masih di tengah jalan ya kan kalau di pinggiran jalan mana enggak ada macet kalau di tol ya keluar dari tol gitu gampang banget kan atau ada res area atau apa ya mungkin sekali dua kali keblejok itu wajar lah keblejok tuh kepadanya apa itu bahasa Indonesia iya maksudnya salah perkiraan salah duga kirain lancar ternyata macet gitu kan tapi kalau tiap hari kirain mac kirain lancar macet tiap hari macet di situ udah ketahuan itu nggak bisa belah nggak binglon jadi al muslim itu harus cerdas gitu udah tau tuh macet ngapain lewat situ lagi harus bisa memprediksi harus bisa memprediksi gitu ya biar nanti saya shalat makhluknya dimana gitu kecuali kalau udah keblejok tadi itu ya keblejok gitu ya terpaksalah kok boleh buat istighfar yang banyak tapi dalam madem syafi'i disuruh sholat lewat nanti waktu sholat-sholatnya walaupun sambil ngadep ke depok gitu misalnya kan kan sholat kan harusnya ngadep qiblat kenapa jadi ngadep depok orang di atas setir begitu kan nggak bisa kemana-mana gitu tapi nggak masuk akal juga ya ke depok kan lewat markonda atau lewat pasar minggu emang nggak bisa minggir emang nggak ada masjid ini emang negara komunis apa gimana sih hatta ini negara komunis bakat nggak ada masjid bisa nggak berhenti di trok eh apaan kan bisa sebetulnya emang haram kita berhenti untuk sholat maghrib enggak lah gitu jadi macet tuh bukan alasan untuk meninggalkan sholat di zaman sekarang ada ini saat Google Maps begitu aplikasi bisa prediksi iya macetnya dimana keadaan kapal kita tiba seperti itu klik ada lagi pertanyaan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah mengkodok sholat harus langsung dikejarkan harus langsung dikerjakan ketika ingat atau bisa ditunda yang pertama kemudian masalah ya ada ialah kan kita menghormati waktu ya eh kita dalam perjalanan kita buat mobil 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 ini udah 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 tinggal waktu tinggal beberapa menit langsung aja kita sholat gitu menghormati waktu ya nanti setelah itu kita buat kejakan waktu maghrib gitu wabarakatnya sambil nyetir atau hormati itu iya menghormati waktu iya menghormati waktu ya jadi kalau maghribnya setelah isya kita dikerjakan ya jadi gini tadi kalau emang sama sekali nggak bisa keluar nggak bisa keluar nggak bisa kalau mobil apalagi kita yang nyopir itu dosa pak kalau kita sholat gitu kenapa orang kita yang pegang kok setirnya tinggal kasih send kiri masuk gitu kan gampang banget siapa yang bilang dosa berhenti enggak emang ada kalau sampai pulang lewat dari jam ini dikunciin pintu mobilinya kan nggak juga gitu kan gala cuman berhenti doang 5 menit nggak ada urusan gitu kan nggak ada masalah ada pom bensin ada masjid banyak ada res area dan seterusnya gitu jadi haram hukumnya kita jalan terus itu haram hukumnya dosa tapi kalau jalan terus udah terlanjur ya Ustaz dari dulu saya taunya begitu ya lo ganti itu semua ya ternyata ada juga yang saking PA nya tuh ya udah lewat gitu ganti juga gitu loh udah lewat gitu kan ya ganti tapi udah lama sudah 20 tahun yang lalu ya justru sekarang gantinya umpung jika malaikat isra'il belum lewat sini gitu kan itu kejar gitu jadi eh kalau ditanya tadi yang awal ya bisa ditunda atau harus segera bicaranya ditunda sih boleh aja tapi siapa yang bisa jamin eh masih hidup besok makanya Nabi itu nggak pakai nunggu besok itu langsung aja begitu falyusalliha iza zakaroha segera lakukan sholat begitu ingat kenapa kalau nggak segera dilakukan takutnya ntar jadi nggak inget lagi ada emang nggak sholat gara-gara nggak inget kamu inget nih ah ntar aja jadi nggak inget lagi kan nah sengaja itu jadi segera aja segera aja Oke ada lagi Oke ada lagi ada lagi nama pertanyaan Hai itu tutup saya belakang belakang Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salam pertanyaan saya adalah eh bolehkah mengkogok sholat pada waktu-waktu yang diharam Hai mungkin kayak setelah sholat ashar ya ada berbolehkan haram itu ya ya yang nggak juga eh kalau untuk satu mod kalau sekarang itu beberapa liter atau berapa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yang pertama tadi tentang bolehkah mengkogok sholat diwaktu-waktu terlarang dan disebutkan dalam beberapa hari itu kita tidak boleh sholat setelah ashar kemudian setelah subuh kemudian apalagi ketika matahari terbenam dan terbit satu lagi ketika matahari tepat diatas kepala kita itu larangan untuk sholat di lima waktu lalu bagaimana dengan kodok sholat nah ternyata para ulama menyebutkan atau menjelaskan hadis-hadis larangan tadi itu tidak mutlak ya terbukti madhab syafi'i menyebutkan yang dilarang itu adalah sholat mutlak kalau sholat karena ada sebabnya itu boleh Pak Bapak masuk masjid pas habis ashar boleh nggak sholat tahitul masjid boleh karena ada sebabnya yaitu sebab masuk masjid itu boleh atau ketika eh setelah subuh ya habis subuh kita pulang sholat subuh di masjid pulang terus ke masjid lagi ya pada subuh sholat tahitul masjid boleh nggak boleh karena ada zat sebab jadi sholat yang ada sebabnya itu boleh dikerjakan diwaktu terlarang termasuk kodok sholat kodok sholat itu bebas kapan saja itu diperbolehkan jadi yang dilarang dalam hadis itu sebenarnya adalah sholat sholat mutlak ya sholat sunnah mutlak ya Allah ada waktu dimana kita nggak boleh kodok yaitu waktunya masih ada iya waktunya masih ada nih abis ini kan kita belum sholat bisa nih boleh nggak kita kodok nggak boleh orang waktunya masih ada kalau mau kodok tungguin subuh dulu nah iya kan gitu itu waktu terlarang untuk kodok segera lagi orang-orang jadi menanggap ya eh tadi satu mood dan satu mood kan kalau kita membayar apa zakat fitrah itu berapa itu satu sok satu so itu empat mood jadi kalau satu so itu mutama tiga liter atau tiga setengah liter bagi empat aja berapa jadinya gitu aja gampangnya gitu karena satu sok yang bayar zakat fitrah itu empat mood tambah video itu satu mood tadi jadi bagi aja empat gitu gampangnya gitu satu so itu empat mood ya kalau dirupiah kan tuh bayar zakat fitrah itu berapa kira-kira-kira rupiah eh kemarin pada bayar enggak bayar kan lupa ya ah anggap aja 30.000 mungkin ya 30 40.000 40.000 bagi empat bagi empat berikan 10.000 nanti 10.000 harga satu sholat tuh 10.000 Astagfirullah sama dengan harga satu kali puasa ya kan orang kalau nggak puasa nih karena uzur syarih ya udah tua banget udah nggak bisa ngapa-ngapain sakit kagak sembuh-sembuh lebaran kagak sembuh meninggal gitu kan nah itu kan bayarnya bayar vidyah satu hari tuh kan satu mood nah satu mood tuh seperempat zakat fitrah ah zakat fitrah 40.000 berarti 10.000 kalau 30 hari kali 10.000 kan 300.000 murah bayar vidyah itu ya baik ada lagi rajama tadi itu silahkan ini cuman jalan dong mikrofonnya mana yang nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tadi kan disebutkan ada kalau misalnya kita jadi supir gitu ya nggak ada alasan untuk kodok gimana kalau misalkan kita jadi penumpang posisinya misalnya kita naik kereta nih ekstrimnya ini kita naik kereta dari Merak ke Banyuwangi lah gitu terus kan pasti butuh perjanjian yang lama gitu kan lewat zuhur asar maghrib isya dan seterusnya lah nah itu bisa nggak sih jadi alasan untuk mengkodok sholat juga gitu jadi pas nyampe di Banyuwangi kita soal semua tuh zuhur asar maghrib isya semua kodok gitu atau gimana saat kereta dari Merak sampai Banyuwangi ada ya ada nggak oh nggak ada berarti kan maksud kalau saya nggak pertanyaannya gini kalau emang ada dari Merak sampai Banyuwangi itu berapa hari perjalanan itu kan Merak gitu Pak Banyuwangi kan di Solo dikit lagi udah Bali itu kan tapi kan Hatta misalnya begini misalnya tuh kereta emang beneran ada ya tapi berhenti apa nggak dia pasti berhenti di stasiun ya kan biar kata berhentinya cuman lima menit atau sepuluh menit gitu ya pasti berhenti nah pada saat berhenti itulah kita sholat gitu nggak usah kamu sholat sholatnya di samping pintunya kereta aja nggak usah jauh-jauh karena kalau kita ke Solo keretanya jalan kan ribet urusannya saya pernah tuh dari Jakarta ke Surabaya pas subuh saya berhenti betul betul berhenti tuh kereta memang jadwalnya gitu ya di apa namanya itu Bojonegoro berhenti Pak ya berhenti 4 menit itu saya udah wudhu jadi begitu kereta berhenti saya langsung sholat di sampingnya kereta di pintunya itu sampingnya pintu ban banyak juga orang pada turun kan subuh tuh cuman padang rokok gitu maksudnya mungkin semalaman kena AC gitu kan padang rokok nah saya sholat subuh kan subuh kan cuman dua raka atuh ya udah saya sholat aja tinggal pakai GPS lihat dibelat kemana ya kan gelar jaket gitu sholat menghadap arah yang seharusnya nah dalam hati saya nih kalau kereta bergerak gua loncat nih gitu kan iya kan seandainya dia bergerak tapi saya yakin dia nggak bergerak kenapa 4 menit ya kan sholat subuh kan 2 menit apalagi kuliah sama kulhu nggak usah baca al-inshan kelamaan gitu kan hehehe kelamaan hamim asajdah itu kelamaan gitu udah itu aja udah masuk lagi bisa sebenarnya tergantung otak kita nih cerdas apa enggak gitu jadi istilahnya dan itu apalagi ntar zuhur ya begitu sholat lagi itu di waktu zuhur atau di waktu asar kita tarik aja asarnya ke zuhur atau zuhur masak juga sama iya kan ini jarak jauh jarak jauh yang nggak bisa di jamaah juga subuh subuh mau di jamaah apaan emang apa isya iya nggak bisa karena tapi kalau zuhurnya sama asarnya bisa gitu nah jadi contohnya itu kurang ano kurang tepat gitu iya iya kejauhan tapi ini mungkin seandainya saat emang gak bener-bener enggak bisa sholat gitu nah memang bener-bener enggak bisa sholat itu gimana bisa sholat cuman kurang syarat dan rupunnya ya dalam keretakan waktu bisa sholat ya kan eh mungkin enggak menghadapi belakang ya kalau menutup aurat kan pasti ya masuk itu panjang bulut naik kereta kan enggak pasti kan syaratnya sholat kan menutup aurat ya kan kayak menghadapi belakang yang menghadapi akhirnya itu agak susah ya kan tapi kalau masuk waktu udah pasti terus suci dari hadas kecil besar dari najis gampang lah gitu ya bisa nah terus rukun itu yang nggak dapat itu berdiri rukun sujud itu kan nggak dapat jadi sholat ini sholat yang ya sholat jadi-jadian lah nah sehingga sholat ini bisa jadi nanti dikomplen sama malaikat di akhirat sholat ta'wan kayak gini gitu makanya begitu kita udah sampai oke itu tadi kita ya ada kita ulangi lagi jadi kalau misalnya dikomplen kita cuma tinggal bilang sama malaikat jangan marah dulu emang begitu kondisinya tapi coba dikepet balikannya nah no udah saya ganti gitu udah diganti udah ya udah sorga sono belok kanan ah gitu kan jelas gitu Pak jadi ada sholat untuk menghormati waktu tapi emang dia belum sempurna begitu udah sampai kita sempurnakan gitu jelas sekali ya apa namanya sholat dihormati wakti sebisanya kita seperti itu iya iya di dalam bis tetep ya di dalam bis sholat sesolat-sholatnya iya sholat sesolat-sholatnya tapi nanti kalau udah sampai kita ulangin karena yang tadi nggak aci istilahnya begitu itu kalau imam yang kejadian paling sering itu emang kan kalau naik pesawat ya saat ya yang pesawat itu emang saya dulu eh pastinya kejeblosnya ketika kalau perjalanan jauh subuh iya apalagi kita udah ngeliat nih kira-kira enggak nih pas ngeliat buka jreng udah matahari gitu tapi sebelumnya gini saya sih sudah pernah ya dari buku antum apa antum yang cerita gitu bahwa emang kalau bisa gitu kita kan nyari rukunnya ya nyari tempat misalnya di belakang kita kalau misalnya berdiri gitu cari tempat diri belakang bisa yang bener untuk pesawat-pesawat berbeda besar kita ada misalnya tapi kadang-kadang kayak gitu juga seringkali pramugarinya nggak pasti semua airlines bisa gitu ya betul-betul kayak emilat seboleh tapi etihad malah nggak boleh nama saya tadi eh saya mau meyakinkan aja jadi eh yang tadi antum cerita bahwa berarti kalau misalnya kita nggak boleh tadi berdiri dia itu berarti kita nggak apa-apa misalnya duduk misalnya misalnya kebetulan arahnya lagi mau pulang nih berarti kita kan nggak ngadep kiblat gitu ya ngadep Jakarta dulu gitu ya pokoknya kalau nggak bisa sholat dengan benar nggak bisa berdiri rukun sujud menghadap kiblat yang benar ya bukan berarti kagak sholat tetap sholat cuman bedanya sama yang kebanyakan orang tahu itu sholat belum selesai tuh ya kan ulangi lagi gitu loh tapi kata ustab itu nggak usah diulangin nggak apa-apa ya dia berani banget gitu iya kalau memang ternyata diterima kalau nggak kan repot nah tapi kalau emang sholat yang begitu aja nggak usah diulangin ternyata di akhirat itu sudah 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 oke gitu ya kita kan nggak rugi juga ya yang kita ulangi kan berpahala ya kan berpahala juga nggak ada kan orang di akhirat itu mukanya masam sedih kenapa pak kebanyakan pahala ya tetap ya kan ya tetap aja gitu nggak ada ruginya gitu kalau kita ulangi itu kalau yang bener yang on nah kalau yang bener yang ini kan kok terus-terus diulangi nah yang pada kagak ngulangin kan pada nangis bombay itu ya kan ya malaikat bisa nggak kita balik lagi kagak bisa udah sampai disini balik lagi habisan dulu ustadznya nggak ngajarin woi enak aja udah ngajarin berkali-kali lu aja kagak mau paham-paham juga gitu pak jadi ulangi aja ya kan istilahnya kalau bahasa kita tuh dak dek duk kena masa bodoh pokoknya kerjain aja semuanya dulu gitu oke saya sudah jelasnya silahkan melanjuti pertanyaan teman-teman tadi kalau kita sholat lihur matil wakti itu kosor jamak boleh nggak ustadz nah setelah kita di tempat yang kita tuju gantinya kosor jamak juga gitu ustadz ajibnya yang jawab ustadz ajib silahkan ya kalau tadi statusnya kan kita sholat di atas kendaraan itu lihur matil wakti gitu pak ya dan kita disitu boleh jamak dan kosor dan wajib mengulangi kan karena tidak sempurna sholatnya ini mengulanginya itu iadahnya itu apakah boleh di jamak kosor atau harus sempurna kata Imam Nawawi ini mengikuti waktu dimana kita mengerjakannya kan kita sudah sampai ini pak sudah sampai tujuan berarti sudah tidak sudah tidak musafir lagi maka tidak boleh niat jamak dan kosor itu tidak boleh tapi kalau masih sampai tujuan kok status kita itu masih musafir karena memang perjalanan jauh ya dan nanti balik lagi ke Jakarta berarti masih boleh itu jamak dan kosor masih boleh jadi tergantung status musafirnya masih melekat atau tidak itu aja Allahuakbar ada lagi para jamah pertanyaan silahkan bagaimana menggantinya kalau dia musim mu'alaf mu'alaf itu kan apakah wajib tidak kodok atau tidak atau yang murtad sebentar gitu tadinya muslim kemudian murtad sebentar tapi bagaimana tuh apa kalau dari awal dia emang aslinya kafir pak ya non muslim dari lahir sampai dewasa terus baru masuk islam itu dia tidak punya kewajiban mengkodok ijmah itu sudah sepakat ijmah ulama siapapun ulamanya di dunia ini mengatakan seperti itu tidak wajib kodok bagi orang yang kafir asli tadi tapi beda ceritanya kalau ini murtad awalnya dia islam tiba-tiba dia murtad nanti balik lagi islam apakah selama murtad itu dia harus mengkodok sholatnya atau tidak mama murtadnya selama satu tahun misalkan ya terus masuk islam lagi selama satu tahun itu sholat yang dia tinggalkan wajib atau tidak fihi khilaf ada perbedaan ulama disana kalau menggunakan madhab syafi'i wajib mengkodok sholat selama murtad itu syafi'i pak tapi kalau madhab Hanafi, maliki dan hambali itu tidak wajib karena memang statusnya kafir jadi ada khilafyah disini dan itu ada disebutkan di bukunya Ustaz Sarwat silahkan dibaca sendiri tapi lebih afternya kita pakai madhab syafi'i saja dikodok tapi jangan coba-coba murtad pak ya jangan dicobain ya jangan dicobain jangan harus praktek dulu silahkan berajamah masih ada sedikit waktu silahkan pertanyaan baik baik kita rasa sudah paham semua Nisad ilmunya sudah ter-transfer semua dengan baik insyaallah Alhamdulillah oke itu tadi para jamaah kajian kita tentang mengkodok sholat dan teknisnya seperti itu ya insyaallah nanti kajian malam kamis minggu depan itu tentang pro kontra zakat profesi nah ini penting untuk karyawan ya untuk pokoknya yang berkaitan dengan uang ya zakat profesi ini bagaimana nanti minggu depan insyaallah kita akan bahas semua itu baik akhirnya saya galih mulana untuk kita Ustaz Ahmad Sarwat LCMA dan Ustaz Muhammad Ajib LCMA mohon undur diri Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pengumuman sedikit saya ya terima kasih